Season 269, Kekuatan Penuh Sembilan naga dalam manifestasi Long Aotian tiba-tiba membuka mata mereka. Aura yang bukan milik dunia ini dengan cepat meningkat. Apa itu? Teriakan kaget terdengar. Sembilan naga terbang keluar dari manifestasi Long Aotian, dan auranya langsung meledak ke alam yang menakutkan. Sembilan jiwa naga leluhur telah dipanggil. Kekuatan sembilan naga telah ditambahkan ke energi surgawi daunnya. Lalu Long Aotian saat ini, Hai Priyes berpikir keras. Haruskah saya menggunakan pedang sumber utara untuk bisik bulu surgawi taois? Kamu pasti akan mati jika memasuki masa kesusahan, kata Hai Priyes. Ini sepadan dengan kehidupan lamaku untuk menghilangkan momok Long Aotian itu. Bulu surgawi taois tersenyum sedikit. Bahkan jika kamu memasuki masa kesusahan, kamu mungkin tidak bisa membunuh Long Aotian. Selanjutnya, jika Anda mati karena kesengsaraannya, itu akan sangat mempengaruhi Long Chen. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika Anda mati di depannya? Saat ini, sepertinya semuanya masih di bawah kendalinya. Mereka adalah karakter utama dunia ini. Kami hanya perlu mengambil tindakan pada saat kritis. Lalu kapan momen kritis itu akan datang? Tanya bulu surgawi taois. Saya juga tidak tahu. Saya baru saja menerima instruksi dari Dewa Anggur untuk sepenuhnya mempercayai Long Chen. Adapun detailnya, Dewa Anggur belum membocorkan sedikitpun kepada saya. Jadi tidak mungkin kita memiliki peran yang mendominasi. Kami hanya perlu mendukung Long Chen, kata Imam Besar. Pada saat ini, Auman Naga memenuhi udara. Tubuh Long Aotian juga tertutup sisik naga, membentuk baju perang yang tebal. Dragon Ki berputar-putar di sekelilingnya, dan auranya semakin menakutkan. Di kejauhan, ekspresi wanita naga berubah. Itu karena ada naga hitam di antara sembilan naga Long Aotian. Selanjutnya, itu adalah naga leluhur di antara naga hitam. Naga leluhur adalah raja naga yang telah membuka jalur garis keturunan baru. Mereka dapat dianggap sebagai nenek moyang dari garis keturunan mereka. Orang-orang yang meletakkan dasar bagi keturunan mereka. Mereka menciptakan teknik kultivasi dan kemampuan surgawi yang berbeda, menghasilkan perubahan dalam garis keturunan mereka. Naga yang mengikuti mereka akan mewarisi kemampuan baru itu. Hanya raja naga yang telah membuka warisan garis keturunan baru yang memenuhi syarat untuk disebut naga leluhur. Dalam hal ini, kekuatan naga hitam itu memiliki efek menekan yang membuatnya sangat kesal. Ini berarti bahwa di masa depan, jika dia bertarung melawan Long Aotian, naga hitam itu mungkin menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Lebih jauh lagi, Long Aotian kemungkinan besar mengetahui kemampuan dewa dari ras naga hitam karena hal ini. Di masa depan, dia pasti akan dirugikan olehnya. Long Chen, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, itu tidak ada artinya. Anda ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan saya. Mati saja. Long Aotian menginjak kehampaan, dan sembilan naga di belakangnya bergetar. Tombak naganya menabrak Long Chen. Kekosongan runtuh di hadapan gambar tombak raksasa. Itu seperti senjata surgawi yang dihancurkan. Ledakan. Long Chen mengangkat Efil Moon untuk memblokir, tetapi di depan tombak raksasa itu, dia tampak sangat kecil. Kekosongan meledak, dan Long Chen dihancurkan ke laut. Gelombang besar meledak dari laut, memenuhi langit dengan air. Tidak baik. Orang-orang yang menonton merasakan energi air yang menakutkan yang terkandung di dalam air itu. Setiap tetes memiliki kemungkinan membunuh mereka. Tanpa waktu untuk lari, mereka mengeluarkan senjata mereka dan menyerang. Gemuruh terdengar. Ahli yang tak terhitung jumlahnya batuk darah. Meskipun kekuatan gabungan mereka telah menekan kejatuhan ini, mereka menjadi pucat. Ini hanya beberapa gelombang dari pertempuran mereka tetapi sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Jika mereka berada di wilayah inti juga, bukankah mereka akan mati begitu saja? Setelah tombak tunggal itu, laut mulai mengaum dan membentuk pusaran air raksasa. Tombak Long Aotian mengendalikan laut. Pusaran air ini seolah mencapai dasar laut. Di mana Long Chen teriakan kaget terdengar, Long Chen tidak muncul kembali. Auranya hilang. Mungkinkah? Aura Long Chen tidak bisa lagi dirasakan. Orang-orang mulai panik. Apakah dia benar-benar terbunuh? Bos, prajurit Dragon Glute meraung dengan marah. Mereka akan menyerbu ke dalam kesengsaraan. Tunggu, Mungkinkah mengulurkan tangan, menghentikan mereka. Long Chen pasti baik-baik saja. Kesengsaraan ini adalah miliknya. Jika sesuatu terjadi padanya, lima penguasa pasti akan lenyap. Tidakkah kamu melihat bahwa lima penguasa masih tenang? Petik 2 Ketika mereka melihat para penguasa, mereka benar-benar melihat bahwa ekspresi mereka datar. Mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap pusaran air raksasa ini. Ledakan. Pusaran air raksasa tiba-tiba meledak, dan sesosok berjubah hitam keluar. Ini bos. Saat para prajurit Dragon Glute mulai bersorak, wajah mereka jatuh. Salah satu lengan Long Chen berantakan, dan jubah hitamnya compang kemping. Long Chen terluka. Orang tidak bisa tidak merasa ngeri, tetapi memikirkannya, itu masuk akal. Bertahan dari serangan yang mengerikan seperti itu praktis merupakan keajaiban. Hati Long Ao Tian bergetar. Baru saja, dia tidak menahan sama sekali. Tapi dia masih belum berhasil membunuh Long Chen. Selanjutnya, meskipun kondisi Long Chen saat ini terlihat buruk, auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Itu berarti bahwa itu bukan cedera serius baginya. Pada saat ini, keheningan turun, dan suara darah yang menetes adalah satu-satunya yang hadir. Itu adalah darah Long Chen yang menetes ke laut. Mata Long Chen terbuka sekarang, dan mereka tidak lagi merah. Dia tidak lagi tampak gila. Sebaliknya, matanya tenang, tetapi ketenangan itu bahkan lebih menakutkan daripada tatapan gila sebelumnya. Itu seperti tatapan dewa kematian tanpa emosi, seseorang yang telah mati rasa untuk menuai kehidupan. Hanya beberapa ikan lumpur, kekuatan sembilan naga, Long Ao Tian, kamu sampah. Darah rohku, akar roh, dan tulang rohku ada di tubuhmu, namun kamu mempermalukan mereka dengan tampilan ini. Anda tidak cocok untuk mereka. Bahkan jika Anda memberi monyet jubah naga, itu bukan kaisar. Paling-paling, Anda adalah badut yang menari. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya hari ini, kata Long Chen. Teruslah bermimpi, saya mendapat dukungan dari sembilan naga dan energi surga Widau. Aku adalah surga, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Ejek Long Ao Tian. Terlepas dari keterkejutannya pada kekuatan Long Chen, dia tetap percaya diri. Aku akan menggunakan ini. Cincin surga Widau Long Chen tiba-tiba bergetar, dan enam bintang menerangi dunia. Kekuatan mengamuk meledak dan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Armor pertempuran enam bintang. Suara Long Chen seperti guntur yang menggema di langit, mencapai setiap sudut dunia. Bab 2682 Armor pertempuran bintang enam sejati. Enam bintang berputar di dalam cincin surga Widau Long Chen, menerangi dunia. Saat ini, kekuatan yang tak terbendung meletus di dalam tubuh Long Chen, dan cincin laut surga bela diri tenggelam di bawah kakinya. Saat air dipaksa pergi, orang-orang melihat lapisan pembatasan di bawah. Itu adalah pertahanan dari ras iblis laut. Tampaknya aura Long Chen telah menembus ke dasar laut, markas ras iblis laut. Orang-orang bahkan melihat medan dasar laut dan beberapa setan laut. Mereka merasakan ketakutan dan kegelisahan mereka. Pada saat ini, bintang yang sesuai dengan bintang Feng Fu menembakkan seberkas cahaya ke bintang Aliot. Aura Long Chen tumbuh secara eksplosif. Bintang Aliot kemudian memancarkan seberkas cahaya surgawi di bintang nasib kehidupan, membakarnya, membuat aura Long Chen tumbuh sekali lagi. Setelah maju kerana penggabungan surga, armor pertempuran bintang enam Long Chen akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam keadaan murka surga, setiap bintangnya tampaknya mewakili seluruh dunia. Setelah itu, bintang Istana Pencerahan dan bintang Gerbang Surgawi juga menyala. Ketika itu terjadi, tanah di bawah kaki Long Chen berderak, dan 10.000 tau dunia diinjak-injak di bawah kakinya. Seluruh dunia terasa seperti diambang ledakan. 108.000 bintang di dalam tubuh Long Chen seperti formasi astral raksasa. Kekuatan mereka beresonansi dengan 5 bintang. Ledakan. Tiba-tiba, bintang Netergate di bawah kakinya juga menyala. Itu memancarkan cahaya ke arah bintang Feng Fu, membentuk desain enam sisi. Setelah itu, ruang di bawah kaki Long Chen meledak. Kekuatan tak berujung menyembur keluar dari kaki Long Chen, dan arus menakutkan melonjak ke langit. Bintang-bintang di atas bergidik. Long Chen telah menggunakan Six Star Battle Armor sebelumnya, tetapi karena basis kultifasinya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Sekarang, ini adalah armor pertempuran bintang enam yang sebenarnya. Long Aotian dipaksa mundur, meskipun melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya sendiri, ruang runtuh, dan dia dipaksa mundur oleh aura Long Chen. Hanya dua berkas cahaya yang tersisa di ruang yang runtuh. The Aldeville Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, Wanita Naga, Ye Ming, dan yang lainnya dipaksa mundur dengan menyedihkan. Namun, tubuh mereka tiba-tiba bergetar ketika mereka mencapai jarak tertentu. Mereka tidak lagi dapat mundur lebih jauh, atau mereka akan meninggalkan batas kesengsaraan surgawi. Mereka diblokir oleh dinding tak terlihat. Ekspresi mereka berubah. Mereka tidak tahu kapan tembok ini muncul, menyegel mereka. Singa berkepala sembilan hampir dibunuh oleh Long Chen saat itu, dan dia hanya diselamatkan karena bantuan beberapa ahli puncak dari ras iblis. Pada saat itu, belum ada dinding spasial ini. Jadi dari mana asalnya? Mereka melirik kelima penguasa, dan hati mereka bergetar. Mungkinkah kelima penguasa telah menciptakan penghalang ini untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri? Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen berada dalam kondisi terburuk. Mereka hampir langsung menabrak penghalang itu. Akibatnya, mereka meretas darah, tubuh mereka retak. Keduanya dipenuhi dengan kengerian. Jelas, dari para ahli dalam inti kesengsaraan surgawi, mereka berdua adalah yang terlemah. Mereka hampir terbunuh oleh letusan aura Long Chen ini. Dari semuanya, peripil yang ekspresinya paling tenang. Api putih membakar seluruh tubuhnya. Dia juga melindungi Wang Qing. Bahkan saat aura Long Chen mengamuk, itu hanya dibakar ketika mencapai api surgawinya. Tepat di luar inti, Monian dan yang lainnya menatap kaget. Melihat Long Chen dalam keadaan ini, rahang Monian jatuh. Kapan si kecil ini menjadi begitu menakutkan? Saya pikir saya telah melampaui dia. Petik 2 Dalam kondisinya saat ini, Long Chen tampak sangat mendominasi. Seolah-olah dia bisa melihat ke bawah pada semua hal di bawah langit. Bahkan ekspresi para ahli keluarga dewa pun berubah, terutama ayah dan ibu Long Aotian. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana ini memiliki kekuatan seperti itu ketika spirit root, spirit bone, dan spirit blood diambil? Apakah surga buta, kemarahan ibu Long Aotian? Kembali ketika Long Aotian lahir, dia dilahirkan dengan bakat luar biasa yang akan menjadi yang terbaik bahkan di alam yang lebih tinggi. Di dunia fana, dia harus menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk berendam dalam kemuliaan itu, Long Chen lahir. Kelahirannya mengguncang semua keluarga surgawi. Akar roh yang bermutasi, darah roh tertinggi, dan tulang roh surgawi. Itu adalah tunas abadi alami. Saat itu, ibu Long Aotian menjadi gila karena cemburu. Dia memandang kelahiran Long Chen sebagai tamparan pribadi di wajahnya. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa anak setengah mati yang telah diambil akar rohnya, darah rohnya, dan tulang rohnya akan bertahan dan menjadi jenius lain yang menggetarkan surga. Ini setara dengan tamparan lain di wajahnya. Setelah melihat Long Chen memaksa 10 ribu tau untuk tunduk padanya, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Aotian, bunuh dia dan robek mayatnya menjadi berkeping-keping. Bahkan sebelum dia selesai berteriak, Long Aotian sudah bergerak. Itu bukan karena perintah ibunya tetapi karena waktunya. Aura Long Chen akan mandek untuk sesaat ketika auranya mencapai puncaknya. Itu adalah waktu yang optimal untuk menyerang. Pada saat ini, tombak naga Long Aotian bergemuruh, dan sembilan naga di belakangnya meledak dengan kekuatan mereka. Di sisi lain, Long Chen mendengus. Meskipun waktu Long Aotian untuk serangan ini benar, Long Chen tidak takut. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menghindar dan dengan santai mengayunkan Evil Moon. Pukulannya terlihat sangat lemah seolah-olah itu dilakukan oleh seorang pemula yang bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Tetapi mengingat siapa Long Chen, bagaimana mungkin? Tiba-tiba, ledakan aneh terjadi. Pedang Long Chen jelas telah menebas, tetapi ketika mengenai tombak, pedang itu tiba-tiba menjatuhkan tombak itu dan menusuk ke depan menuju tenggorokan Long Aotian. Long Aotian terkejut. Serangan ini benar-benar aneh. Itu benar-benar merobohkan kekuatan tombak naganya bersama dengan tubuhnya, menyebabkan dia praktis terbang menuju Evil Moon. Akibatnya, dia meraung dengan marah dan menginjak tanah, menghindar ke kanan. Dia hanya nyaris menghindari ujung pedang Long Chen. Dia baru saja menghindari pedang Long Chen ketika sebuah tangan yang tampaknya telah menunggunya memukul wajahnya, mengeluarkan suara yang bergema dan jernih. Bab 2683 mengalahkan Long Aotian. Yang satu buru-buru menghindar, sementara yang lain maju secara aktif. Yang terakhir dengan kejam menabrak yang pertama, sementara yang pertama dengan kejam menamparkan yang terakhir. Akibatnya, suara patah tulang terdengar, dan Long Aotian mendengus kesakitan. Kepalanya memutar lingkaran penuh di lehernya. Tak perlu dikatakan bahwa tubuh fisik Long Aotian sangat kuat. Siapapun, bahkan Aldeville Heavenwalker atau yang lainnya, akan mati karena kekuatan tamparan ini. Sebenarnya, jika bukan karena sembilan roh naga yang Long Aotian panggil secara otomatis memblokir sebagian dari kekuatan serangan ini, dia mungkin langsung mati. Meski begitu, dampak dari tamparan tiba-tiba ini membuat kepalanya berdengung, dan dia tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Oleh karena itu, dia secara acak mengayunkan tombak naganya. Akibatnya, dengan ledakan keras, tombak naganya terlepas dari tangannya. Satu secara acak berayun, sementara yang lain secara akurat menyerang. Kekuatan Long Chen benar-benar menekan Long Aotian. Setelah menjatuhkan tombaknya, pedang Long Chen menebas ke arah leher Long Aotian. Namun, cakar Long Aotian tiba-tiba mencapai wajah Long Chen. Tak perlu dikatakan bahwa Long Aotian adalah seorang ahli sejati. Setelah sedikit penundaan, dia dengan cepat pulih. Di saat krisis itu, dia langsung menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, mengambil keuntungan dari seberapa dekat mereka versus berapa lama Evil Moon berada. Melihat ini, Long Chen mendengus dan melepaskan Evil Moon. Dia bergeser sedikit, menyebabkan serangan Long Aotian meleset dari vitalnya dan mengenai bahunya. Darah terciprat. Bahkan di Azure Dragon Battle Armor, pertahanan Long Chen tidak dapat memblokir cakar Long Aotian. Akibatnya, sepotong dagingnya terkoyak. Kekuatan tubuh fisik Long Chen terkenal di seluruh benua surga bela diri. Bahkan benda suci pun kesulitan melukainya. Tapi dia tidak dapat memblokir cakar sederhana ini dari Long Aotian, jadi pasti ada semacam kemampuan surgawi yang tersembunyi di dalam pertukaran ini. Setelah merobek daging Long Chen, Long Aotian melepaskan tendangan ke perut Long Chen. Dia secepat kilat dan sebenarnya juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Saat tendangannya dilepaskan, tangan Long Aotian yang lain membentuk segel tangan. Tombak naga sudah terbang kembali padanya. Berdasarkan perhitungan Long Aotian, dia akan memaksa kembali Long Chen dan mengambil senjatanya, dan kemudian melepaskan rentetan serangan untuk mengambil kembali inisiatif. Namun, tepat pada saat ini, kulit kepalanya menegang. Rambutnya telah dijambak oleh Long Chen. Alasan mengapa Long Chen tidak memblokir serangan itu adalah untuk menjambak rambutnya. Itu berarti dia telah menukar luka di bahunya dengan sebuah kesempatan. Rambut bukanlah organ tubuh dan juga sesuatu yang secara naluriah tidak akan dirasakan oleh seorang ahli dalam bahaya. Akibatnya, Long Chen sekali lagi menggunakan jurus yang sudah dikenalnya, menarik wajah lawannya ke lututnya, sekali lagi mematahkan hidung Long Aotian yang baru saja sembuh. Darah dan ingus beterbangan di udara, juga air mata. Riak besar menyebar di udara dari benturan. Pada saat ini, baik teman dan musuh meringis, memiliki perasaan asam naluriah di hidung mereka sendiri. Long Chen kemudian berulang kali membanting wajah Long Aotian ke lututnya, dan kekuatan besar menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tidak terbayangkan apa yang Long Aotian alami. Melihat seorang ahli yang tiada taranya direduksi menjadi keadaan ini sangat mengejutkan. Ini tidak lagi tampak seperti pertempuran antara para ahli tetapi perkelahian tak tahu malu antara. Bahkan Blutvian Devil Lord dan yang lainnya merasa merinding. Long Chen saat ini seperti naga yang mengamuk. Kekuatan itu mungkin sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh Long Aotian. Teknik Long Chen sederhana dan eksplosif, tidak ada yang mewah tentangnya. Namun, itu sangat efektif. Long Aotian tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Dia melolong marah, mencakar lengan Long Chen, tetapi Long Chen tidak peduli. Dia berulang kali menyerang Long Aotian. Hancurkan itu sampai mati. Guoran mengangkat tinjunya dan bersorak. Memikirkan tampilan arogan Long Aotian sebelumnya, para prajurit Dragon Blood merasa bahwa tampilan ini sangat memuaskan. Tiba-tiba, bunga api terbang. Merasa terkejut, orang-orang melihat ke atas untuk melihat bahwa di atas Long Chen dan Long Aotian, Evil Moon dan tombak naga telah bertabrakan. Senjata surgawi mereka juga menyerang. Orang-orang terkejut. Item Divine benar-benar bisa bertarung tanpa kendali tuannya. Semakin kuat item surgawi, semakin tidak mau mereka dikendalikan oleh orang lain. Akibatnya, mereka berada di bawah segel yang lebih keras dari tuan mereka, jadi sangat jarang melihat benda suci bertarung sendiri. Pada saat ini, Ki Hitam keluar dari Evil Moon, dan itu berulang kali berbenturan dengan tombak naga. Setiap pertukaran seperti dua bintang bertabrakan. Saat senjata suci bertarung sekuat tuan mereka, dua suara ledakan yang berbeda berulang kali terdengar. Namun, mereka benar-benar berakhir dengan ritme yang bagus, menyebabkan ekspresi orang menjadi aneh. Apakah ini pertarungan atau pertunjukan musik? Aotian, jangan lawan dia dari jarak dekat. Brute itu memiliki teknik tak tahu malu yang tak terhitung jumlahnya pada jarak itu. Teriak Long Kifeng, tidak tahan dengan pemandangan ini. Long Kifeng sangat memahami putranya. Keluarga Long telah menginvestasikan segalanya ke Long Aotian, jadi keterampilan jarak dekatnya adalah yang terkuat. Mungkin Long Chen telah melihat itu dan tidak ingin menyanyiakan usaha untuknya. Itulah mengapa dia memilih untuk terluka hanya untuk menjambak rambut Long Aotian, dan sekarang Long Aotian tidak bisa menggunakan keahliannya. Long Aotian juga tahu bahwa jika dia ingin membalikkan keadaan, dia harus melepaskan diri dari cengkeraman Long Chen. Namun, Long Chen menolak untuk melepaskannya. Jika itu orang lain, solusi paling sederhana adalah dengan merobek rambut mereka untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa. Setiap bagian tubuhnya ditandai dengan tanda dewa, bahkan rambutnya. Oleh karena itu, rambutnya sangat keras, dan bahkan benda-benda suci pun tidak dapat memotongnya dengan mudah. Semua rune itu adalah rune pendukung yang memungkinkan dia untuk mengontrol lebih banyak lagi kemampuan divine dan seni magis. Sejak dia lahir, tidak ada musuh yang menjambak rambutnya untuk menyerangnya, jadi dia tidak pernah memikirkan skenario ini. Faktanya, pikirannya berantakan karena dia berulang kali dipukul di kepala oleh Long Chen. Long Chen, aku akan merobek mayatmu menjadi 10 ribu keping. Darah tiba-tiba meledak. Long Aotian lolos dari cengkeraman Long Chen dan membalas. Namun, tidak semua dia lolos. Long Chen masih memiliki sepotong kulit kepala Long Aotian seukuran kepalan tangan di tangannya, dan darah pelangi menetes ke bawahnya. Setelah melihat itu, semua orang melihat ke arah kepala Long Aotian secara bersamaan. Bab 2684 Jalan Berdarah Panjang Aotian Sementara Long Aotian masih memiliki rambut panjang, ada bagian yang hilang di atas kepalanya, sebuah pulau di dalam laut jika Anda mau. Di dalam pulau ini, darah pelangi mengalir keluar, menetes ke wajahnya. Itu membingkai matanya yang marah dan wajahnya yang terdistorsi. Kulit kepala Long Aotian telah dirobek oleh Long Chen, atau mungkin harus dikatakan bahwa Long Aotian tidak punya pilihan selain menjadi tokek yang memotong ekornya sendiri untuk melarikan diri. Dia telah mengorbankan kulit kepalanya untuk membalikkan keadaan. Long Chen melihat kulit kepala berdarah Long Aotian di tangannya. Dia mencibir, Sepertinya kamu tidak hanya mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh saya. Anda juga mengambil milik orang lain. Long Aotian, kamu benar-benar ras campuran. Prestasi Anda saat ini adalah hasil dari menumpuknya bakat orang lain. Aku ingin tahu, berapa banyak jenius yang ayah dan ibumu hancurkan untuk menciptakanmu. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa darah esensi Long Aotian sangat bercampur. Ada berbagai jenis energi yang luar biasa dan bukan hanya darah esensi Long Chen di dalamnya. Beberapa bahkan bukan manusia. Tidak heran jika aura Long Aotian begitu aneh ketika dia melepaskannya. Awalnya, Long Chen mengira itu karena Long Aotian mewarisi aura ibunya, tetapi sekarang dia melihat bahwa Long Aotian telah menyerap akar roh, tulang roh, dan darah roh yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen hanyalah salah satunya. Pada saat yang sama, Long Chen mengerti mengapa akar roh surgawinya telah diturunkan menjadi tulang tertinggi. Itu karena terinfeksi oleh potongan sampah yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen menebak bahwa Long Aotian tidak dapat mengendalikan tulang roh surgawi, jadi dia telah diberi jenis energi lain untuk menekannya, menyebabkan tingkatnya turun. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, kegemparan terjadi di sisi benua surga bela diri. Beberapa orang sangat emosional dan mengutuk Long Aotian. Long Aotian, kamu, apakah anakku dicuri olehmu? Putri saya baru berusia beberapa hari ketika dia dicuri. Apakah ini dilakukan oleh Anda? Di mana dia, teriak seorang wanita. Cucu saya bahkan belum berusia satu tahun sebelum dia diambil. Apakah ini dilakukan oleh keluarga dewa? Mengamuk seorang pria tua, mengacungkan pisau raksasa. Banyak orang mengutuk Long Aotian dan orang-orang keluarga Long. Tanpa kecuali, orang-orang itu adalah raksasa dengan hak mereka sendiri. Selain itu, mereka memiliki satu kesamaan, dan itu adalah fakta bahwa bayi-bayi yang secara inheren berbakat telah lahir dalam keluarga mereka, dan mereka telah diambil oleh orang lain tak lama setelah kelahiran mereka. Semua peristiwa ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Karena seberapa besar kekuatan ini, mereka menganggap ini sebagai aib keluarga, karena kekuatan lain tidak akan berani melakukan hal tercelah seperti itu kepada mereka. Dengan demikian, mereka cukup yakin bahwa itu dilakukan oleh sesama anggota keluarga sebagai bagian dari pertengkaran internal. Beberapa juga menyalahkan musuh mereka dan menolak untuk mempercayai penyangkalan mereka, yang mengakibatkan semburan darah. Itu seperti sekering telah dinyalakan, dan hal-hal itu sekarang terungkap. Meskipun orang tidak yakin tentang kebenaran kata-kata Long Chen, topik sensitif ini membuat mereka sangat emosional. Keluarga panjang dan bahkan keluarga dewa lainnya terguncang. Ada ratusan keluarga yang mengutuk mereka sekarang. Jangan dengarkan omong kosong Long Chen. Akankah keluarga panjang kita melakukan hal seperti itu? Teriak Long Kifeng, menolak untuk mengakuinya. Persetan dengan ibumu, bahkan akar roh Long Chen, darah roh, dan tulang roh diambil olehmu. Kamu bahkan menyakiti bayi keluargamu sendiri, jadi siapa bilang kamu tidak akan melakukan itu pada orang lain? Teriak orang lain. Semut, diam. Jika Anda punya bukti, maka datanglah ke keluarga panjang. Jika tidak, tutup mulut anjing Anda. Keluarga dewa dan keluarga panjang tidak bisa dihujat oleh semut sepertimu. Ejek ibu Long Aotian. Dia bahkan lebih langsung, menuntut bukti. Tapi siapa yang bisa memiliki bukti? Itu memberitahu semua orang bahwa keduanya menolak untuk mengakuinya, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ini membuat marah semua orang. Seperti yang diharapkan, ayah dan ibu melahirkan bibit keji yang sama seperti mereka. Long Aotian, darah orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui pembuluh darahmu. Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan mereka? Bahkan Beitang Rusuang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Dia belum pernah bertemu keluarga yang tidak tahu malu seperti itu. Long Aotian, aku mengutukmu untuk memiliki kematian yang mengerikan. Aku mengutukmu untuk mati hari ini. Long Aotian, kamu sampah, bagaimana kamu memiliki rasa tidak tahu malu untuk terus hidup di dunia ini? Akhiri saja sendiri. Tepat sekali, wajahmu sudah ditampar dua kali, dan kulit kepalamu robek. Anda sudah botak. Anda hanya harus menghancurkan kepala Anda dan mengakhirinya. Petik 2. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan referensi yang bagus dulu. Bahwa ibu dan ayahmu bersamamu dan kalian semua bisa bunuh diri. Orang sepertimu seharusnya tidak pernah lahir di dunia ini. Kebencian berdarah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan kutukan paling kejam menimpa keluarga Long Aotian. Meskipun tidak ada bukti bahwa anak-anak yang tiba-tiba menghilang pada tahun itu terkait dengan mereka, berdasarkan asal-usul Long Chen dan sikap keluarga Long Aotian, orang-orang yakin itu adalah mereka. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap keluarga dewa, orang-orang ini akan menuntut balas dendam atas bayi mereka yang terbunuh. Diam, Long Aotian tiba-tiba meraung, suaranya didukung oleh sembilan naga yang mengaum. Dia menjadi gila, karena rahasianya telah diungkap oleh Long Chen, mengubahnya menjadi target kebencian dan cemohan semua orang. Saat ini, wajahnya berlumuran darah dan dipelintir karena marah, tampak seperti roh jahat. Melihat Long Aotian yang terkejut dan marah, Long Chen merasa sangat puas. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Api meledak, membakar kulit kepala dan rambut Long Aotian. Kemudian benih api pelangi muncul dengan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya sebelum semuanya dibakar. Setelah itu selesai, Long Chen mengistirahatkan Efil Moon di bahunya. Kamu hanya sampah. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ditumpuk ke dalam tubuh Anda, itu tetap tidak berguna. Darah roh, akar roh, dan tulang roh saya sendiri telah terdegradasi di tubuh Anda. Apakah kamu tidak menyadarinya? Hutang harus dilunasi cepat atau lambat. Saya tidak akan mengganggu Anda dengan mengambil barang orang lain, tetapi karena Anda telah mengambil milik saya, saya akan mengambilnya kembali dengan harga seribu kali lipat. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menghilang. Oleh karena itu, Long Aotian terkejut dan buru-buru mengayunkan tombak naga di atasnya. Tepat pada saat itu, celah terbuka di kehampaan, dan Long Chen berjubah hitam keluar seperti dewa kematian tanpa ampun, menebas pedangnya. Ledakan. Setelah ledakan kuat, kedua sosok mereka menghilang dari langit. Bab 2.685 segel berdaulat dibuka. Long Chen dan Long Aotian menghilang, mengejutkan semua orang. Setelah itu, mereka dengan cepat melihat laut di bawah meledak dan mengamuk. Baru kemudian mereka menyadari kekuatan besar meledak di bawah. Kekosongan sekali lagi meledak, dan sosok mereka muncul kembali dan menghilang sekali lagi. Sosok mereka berulang kali menghilang dan muncul, menghilang dan muncul. Setiap saat, ledakan yang menggetarkan surga akan meletus, baik di langit maupun di laut. Tidak mungkin melacak mereka dengan mata telanjang. Juga tidak ada cara untuk mengunci mereka secara spiritual. Mereka telah memahami kekuatan penggabungan surga begitu cepat. Mereka dapat dengan bebas bergerak melalui kekosongan. Seru seorang ahli penggabungan surga. Kedipan ini sebenarnya adalah kontrol spasial, dan hanya beberapa orang tua yang telah maju ke dunia ini ratusan atau ribuan tahun yang lalu yang bisa melakukannya. Bagi mereka, butuh bertahun-tahun atau dekade setelah maju ke penggabungan surga untuk memahami kemampuan ini, tetapi mereka berdua tiba-tiba memahaminya di tengah kesengsaraan. Kemampuan pemahaman ini membuat orang lain merasa tidak berharga. Senior, bagaimana pertempuran mereka? Apakah Long Chen menekan Long Aotian? Tanya satu orang. Tetua penggabungan surga menjawab, mereka saat ini tampak serasi, tetapi Long Chen tampaknya yang menekan serangan, mencoba memaksa Long Aotian ke pertempuran jarak dekat. Sementara itu, Long Aotian mencoba membuat jarak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari Long Chen, jelas tetua itu. Ledakan Dengan satu ledakan terakhir, Long Aotian muncul, batuk darah yang berubah menjadi naga pelangir aksasa yang segera meledak, menghancurkan kehampaan. Kekuatan besar memaksa Long Chen keluar. Seperti yang dikatakan tetua, Long Aotian berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan Long Chen dalam jarak dekat. Meskipun dia sangat kuat, dibandingkan dengan pengalaman Long Chen yang kaya, dia masih satu tingkat lebih rendah. Ditampar wajahnya dan kulit kepalanya terkoyak telah meninggalkan bayangan besar di hatinya, sehingga dia selalu berusaha melarikan diri setiap kali Long Chen mendekatinya. Namun, melihat Long Chen bertarung semakin kejam, dia mengatupkan giginya dan mengorbankan sebagian dari darah esensinya untuk memaksa Long Chen kembali. Setelah itu, sosok mereka muncul kembali dengan jelas. Long Aotian melolong, dan manifestasinya bergetar. Akibatnya, sembilan naga menyerang Long Chen dari sembilan arah berbeda. Sembilan naga mengelilingi mutiara. Sembilan naga membuka mulut mereka, langsung menyegel ruang di sekitar Long Chen dan menjebaknya dalam bola cahaya raksasa. Langkah ini datang sangat cepat, sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa bereaksi sebelum Long Chen ditangkap. Efil Moon menyapu beberapa kali tetapi hanya menyebabkan bola bergidik, itu tidak bisa rusak. Riak menyebar saat bola menebal sendiri lapis demi lapis dan mulai memampatkan ruang di dalamnya. Hahaha, Long Chen, kamu pasti sudah mati. Teknik ini terdiri dari energi surga Widao dan kekuatan sembilan naga leluhurku. Setelah terbentuk, Anda pasti terjebak. Pergi dan temui orang tuamu. Long Aotian tertawa, tetapi tawanya agak dipaksakan saat dia terengah-engah. Melawan Long Chen dan kemudian melepaskan teknik yang mengesankan ini jelas membutuhkan biaya. Oleh karena itu, Long Aotian tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Mereka jelas hanya sembilan ikan lumpur, jadi beraninya mereka menyebut diri mereka sembilan naga. Lelucon yang sangat besar, Long Chen masih tampak setenang biasanya di dalam ruang tertutup ini. Kamu berani mengatakan kata-kata besar seperti itu sebelum mati. Eksekusi sembilan naga, seni menjebak surga. Bola cahaya dengan cepat dikompresi, dan sembilan rantai melesat ke arah Long Chen dari dalam bola. Ledakan. Long Chen langsung terbungkus oleh rantai itu. Ada bola besar di luar dan sekarang bola rantai di dalam. Bagus, hahaha. Long Aotian terkejut melihat Long Chen tidak berjuang sama sekali, tetapi kemudian sebuah suara seram terdengar. Itu dipenuhi dengan ekstasi, seolah-olah iblis telah melarikan diri dari kedalaman neraka. Yun Sang, kau, aku akhirnya dibebaskan dari segelmu. Suara Efil Moon terdengar sekali lagi. Ledakan. Akibatnya, rantai yang mengikat Long Chen bergidik. Retakan kecil menutupi rantai dan kemudian menyebar kembali ke bola yang lebih besar, sampai seluruh teknik hancur. Di dalam fragment rahasia terbang, Ki Hitam mengamuk dan Long Chen keluar dari sana. Jubah hitam, rambut hitam, pedang hitam, dan Ki Hitam. Mereka tampak bercampur satu sama lain, seperti dewa kegelapan. Long Chen tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda sekarang, auranya menyebabkan orang bergidik. Hahaha, Efil Moon tertawa. Berengsek, aku akhirnya dibebaskan setelah disegel begitu lama. Long Chen, mari kita bekerja dan membunuh beberapa lagi. Petik 2. Aura Efil Moon telah sepenuhnya berubah. Seolah-olah itu telah mati sebelumnya dan sekarang hidup kembali. Efil Moon benar-benar harus berterima kasih kepada Long Aotian. Energi sembilan naganya benar-benar sempurna. Awalnya, Long Chen telah berencana menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens untuk mematahkan serangan ini, tetapi Efil Moon telah menghentikannya. Pada saat itu, ia memiliki pemikiran yang tiba-tiba. Mungkin itu karena sudah terlalu lama bersama Long Chen, tetapi juga menjadi serakah dan memikirkan ide yang kurang ajar. Menggunakan energi gelapnya, itu melahap kekuatan sembilan naga. Kemampuan surgawi terkuat dari naga jahat gelap adalah untuk melahap dan dengan cepat mencerna apa yang dilahapnya. Rencana ini benar-benar berhasil, dan berhasil memecahkan segel Yun Sang. Itu seperti telah menyelesaikan hukuman penjara dan penuh dengan haus darah pada saat ini. Ia harus melampiaskan amarahnya. Membunuh. Long Chen dan Efil Moon berteriak pada saat yang sama, menyebabkan ki hitam di sekitar Long Chen meledak. Dia kemudian menembak seperti bintang jatuh. Sembilan naga mengaum di surga. Long Aotian meraung dan sembilan naganya kembali ke manifestasinya. Sembilan tanda naga mulai mengalir di atas tombaknya. Persetan dengan surga sialanmu. Aku akan membuatmu menangis hari ini. Suara Efil Moon sedingin es. Ki hitam di sekitarnya tiba-tiba mengeras, dan bilahnya menjadi putih seperti gigi tajam binatang buas. Bab 2686 Pemimpin Setan Laut Efil Moon menebas tombak naga Long Aotian, menyebabkan ledakan yang menggelapkan seluruh dunia. Akibatnya, telinga orang berdengung dan indera mereka terbalik. Seolah-olah seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Long Aotian memuntahkan darah. Tombak naga yang terbuat dari emas abadi dari pesawat yang lebih tinggi ini sebenarnya dirusak oleh Efil Moon. Sekarang ada luka di dalamnya, dan dia dikirim menabrak laut. Ekspresi orang tua Long Aotian benar-benar berubah. Efil Moon telah sepenuhnya membuka segelnya, memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan apokaliptik. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa Efil Moon jelas merupakan senjata surgawi yang sangat jahat, namun meskipun tidak memiliki batasan, itu masih mengizinkan Long Chen untuk menggunakannya. Hahaha, itu memuaskan. Lagi. Efil Moon berteriak dengan penuh semangat. Rantainya telah dihancurkan, jadi kekuatannya tidak lagi ditekan oleh apapun. Setelah ditekan begitu lama, Efil Moon akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Oleh karena itu, ia perlu melampiaskan emosinya. Saat menebas Efil Moon, Long Chen mengejar Long Aotian yang berlumuran darah. Tanpa pilihan lain selain bertahan, darah pelangi Long Aotian dan sembilan naga tiba-tiba berubah menjadi jaring yang terbang menuju Long Chen. Trik yang tidak penting, teruslah bermimpi. Efil Moon menebas di udara, dan jaring yang dibuat dari energi Heavenly Dao ini hancur saat bersentuhan, berubah menjadi rune. Long Aotian terkejut. Itu adalah salah satu teknik terbaiknya yang telah menjebak para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap itu akan membunuh Long Chen, tetapi setidaknya itu akan menghentikan Long Chen dan memberinya ruang untuk bernafas. Langkah ini mungkin efektif sebelumnya, tapi sekarang setelah segel Efil Moon dilepas, energi gelapnya mampu melahap semua jenis energi. Oleh karena itu, langkah ini tidak berguna untuk melawannya. Petik dua tanda seru petik dua. Long Aotian mengatupkan giginya, merasa putus asa, dia menikam tombak naganya ke Long Chen. Ledakan. Laut meledak dan Long Aotian dikirim lebih jauh ke kedalaman laut. Air laut meledak ke langit. Setelah mendorong Long Aotian lebih dalam dan lebih dalam, mereka berdua dengan cepat mencapai dasar laut. Ekspresi Long Aotian berubah karena mereka telah mencapai dasar laut. Ini adalah markas ras iblis laut, dan ada konstruksi yang tak terhitung jumlahnya di bawah yang telah membentuk formasi besar. Pergi. Long Chen berteriak dan meningkatkan kekuatannya, tidak memberi Long Aotian kesempatan untuk bereaksi. Sama seperti itu, dia membanting Long Aotian ke dalam formasi besar ras iblis laut. Ledakan. Sebuah penghalang cahaya raksasa langsung ditembus oleh Long Aotian. Akibatnya, dia batuk lebih banyak darah, dan mereka berdua mulai bertarung di dalam markas ras iblis laut. Long Aotian menjadi gila karena marah, karena Long Chen sebenarnya menggunakannya sebagai senjata. Menerobos penghalang itu telah menghabiskan diagram sembilan naga melahap surga untuk menghabiskan sejumlah besar energi surgawi dao. Meskipun dia hanya meminjam energi dao surgawi ini, sebagai salurannya, kehilangan yang tiba-tiba ini menimbulkan reaksi yang sangat besar bagi tubuhnya sendiri. Kerusakan ini bahkan lebih buruk daripada luka fisik. Di daerah ini, ada gua abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan Long Aotian menabrak salah satu gunung, menyebabkannya hancur. Akibatnya, iblis laut yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalamnya hancur berkeping-keping, dan laut dengan cepat berubah menjadi merah. Ras iblis laut, tidakkah kamu ingin mengambil mutiara keberuntungan karmaku? Nah, ini saya akan memberikannya kepada Anda. Teriak Long Chen, dia menendang Long Aotian yang baru saja merangkak keluar dari reruntuhan. Long Aotian seperti bola meriam yang diledakkan melalui pegunungan di belakangnya, membunuh iblis laut yang tak terhitung jumlahnya. Diagram 9 naga melahap surga di belakangnya berisi kehendak Tao Surgawi. Oleh karena itu, secara otomatis melindungi tuannya, mengeluarkan energi Tao Surgawi untuk melindunginya ketika dia menabrak gunung-gunung itu. Pada saat ini, iblis laut bertemu dengan malapetaka ketika energi Tao Surgawi merajalela bersama dengan kekuatan kesengsaraan surgawi di sini. Bagaimanapun, mereka masih berada di tengah-tengah kesengsaraan, jadi kuasa kesengsaraan surgawi masih membaptis mereka. Orang lain yang terkena kekuatan itu langsung terbunuh. Ledakan. Tiba-tiba, dasar laut meledak. Seorang penatua dengan trisula tulang terbang keluar dan benar-benar menyerang Long Chen. Ini adalah ahli penggabungan surga pertengahan dengan aura seperti gunung. Namun, penatua itu terbunuh dengan ayunan pedangnya yang acak, mengejutkan Long Chen juga. Kapan dia menjadi begitu kuat sehingga bahkan para ahli penggabungan surga dapat dibunuh dengan lambayan tangannya? Meskipun dia tidak lagi takut dengan para ahli penggabungan surga pertengahan, dia tahu bahwa melawan mereka tidak akan dianggap mudah. Kesengsaraan surgawi masih ada. Tao surgawi akan melucuti basis kultifasi mereka, memaksa mereka ke alam penggabungan surga awal, alam yang sama seperti Anda. Jangan main-main dan fokus pada pembunuhan. Setelah disegel begitu lama, aku sudah lama merasa haus, teriak Efil Moon. Mendengar itu, Long Chen langsung menjadi tidak terkendali. Dia mengayunkan Efil Moon di udara, membunuh iblis laut yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari iblis laut itu telah mencapai alam penggabungan surga, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Long Chen. Lari, dia memiliki hukum Tao surgawi di sekitarnya. Kita tidak bisa mendekatinya, teriak iblis laut tua dengan mahkota emas di kepalanya. Dia telah memperhatikan petunjuknya. Pada saat ini, Long Chen tidak tertandingi oleh salah satu dari mereka. Siapapun yang mendekatinya akan memiliki basis kultivasi mereka yang ditekan ke tingkat yang sama dengannya. Selain itu, jumlah mereka juga tidak dapat membantu mereka. Sepertinya kamu adalah kepala tempat ini. Mata Long Chen berbinar ketika dia melihat sesepu itu. Auranya cukup mencengangkan, mungkin sekitar tingkat yang sama dengan yang mulia dari keluarga dewa. Ekspresi sesepu itu langsung berubah, jadi dia berubah menjadi ular laut raksasa dan melarikan diri. Kembali ke sini, bentak Long Chen. Ki hitamnya menggeliat dan berubah menjadi ekor naga raksasa di belakangnya. Seperti sambaran petir, dia menembak sesepu iblis laut itu. Bab 2687 Pembantaian Berdarah Setan Laut Ekor naga itu bukan seni magis Long Chen tetapi dukungan Evil Moon. Pada saat ini, Rune gelap berubah menjadi ekor naga dan mendorong Long Chen ke depan seperti sambaran petir. Dia menyusul yang lebih tua dalam sekejap. Long Chen segera memotong pedangnya, mengirim tetua itu terbang. Trisula tulang di tangannya terpotong. Itu benar-benar-benar. Ini menegaskan bahwa penatua ditekan oleh Tao Surgawi. Awalnya, Long Chen agak khawatir, tapi sekarang dia merasa nyaman. Hantu tua, kaulah yang menyelinap menyerangku sebelumnya. Cicipi pedangku. Ekor naga di belakang Long Chen mendorongnya ke depan sekali lagi, memungkinkannya untuk mencapai yang lebih tua dalam sekejap mata. Setelah melihat ini, ekspresi sesepu berubah, dan dia mengeluarkan cangkang kura-kura putih. Ini adalah harta yang luar biasa memancarkan udara kuno. Ledakan. Namun, di depan Efil Moon, itu tidak sebanding dengan satu kentut pun. Dengan satu pukulan, itu pecah dan pecah. Akibatnya, sesepu batuk seteguk darah. Pada saat ini, iblis laut lainnya mulai menyerang Long Chen. Penatua ini adalah kaisar iblis dari ras iblis laut, ahli terkuat mereka. Jika Long Chen membunuhnya, ras iblis laut akan hancur. Efil Moon menebas udara, membunuh puluhan ribu iblis laut dengan setiap pukulan. Darah dan anggota badan memenuhi laut. Namun, mereka terus menyerang Long Chen dengan gila-gilaan, memberi tetua itu waktu untuk melarikan diri. Benar-benar sekelompok idiot, jika Anda tahu hari ini akan datang, apakah Anda masih akan membuat pilihan yang sama seperti sebelumnya? Hari ini, aku akan menghapus ras iblis laut dari dunia ini. Long Chen berulang kali mengayunkan Efil Moon, melepaskan gambar pedang raksasa yang merobek iblis laut terlepas dari basis kultivasi mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Long Chen tidak memiliki belas kasihan untuk ras iblis laut. Dia datang ke sini dengan tekad untuk membasmi mereka. Sama seperti jalan rusak, mereka adalah pengkhianat ke benua surga bela diri. Ledakan. Lengan Long Chen tiba-tiba bergetar. Long Aotian akhirnya kembali setelah istirahat. Tidak diketahui apakah itu karena dia telah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik atau jika dia mencoba menyelamatkan sesepuh ras iblis laut itu. Enyah. Long Chen mencengkeram Efil Moon dengan kedua tangan dan mengirim yang lebih tua terbang. Setelah itu, Long Chen menembak sesepuh seperti panah yang marah. Tidak ada iblis laut yang bisa menghentikannya. Akibatnya, sesepuh memiliki ekspresi panik saat ia melarikan diri. Sementara itu, iblis laut yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong tetapi tidak dapat menghentikan Long Chen, yang seperti Raja Iblis yang haus darah. Dengan setiap kedipan mata, puluhan ribu iblis laut terbunuh. Tempat ini adalah markas ras iblis laut, jantung mereka. Oleh karena itu, mereka yang berkumpul di sini adalah ahli terhebat mereka, tetapi mereka seperti kucai yang dituai oleh Long Chen. Saat Long Chen bertarung di bawah laut, para ahli di atas terus mengawasi formasi yang memproyeksikan apa yang terjadi di bawah. Laut menjadi merah, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang ke permukaan. Bos, singkirkan ras iblis laut, singkirkan momok ini untuk kami, teriak Guoran dengan sangat bersemangat seolah-olah di alah yang bertarung di bawah. Menurutnya, ras iblis laut terus-menerus mencari kematian. Mereka telah menemukan masalah untuk Long Chen beberapa kali dan tidak pernah belajar pelajaran mereka. Sebaliknya, konflik semakin meningkat sampai-sampai mereka telah mencuri mutiara keberuntungan karmanya. Sekarang mereka telah melakukannya. Mereka akhirnya berhasil mengejar kematian. Saat Long Chen menjalani kesengsaraannya di sini, langit dan bumi disegel bersama dengan kedalaman laut. Mereka bahkan tidak bisa berlari dan seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples. Wanita naga, keluargamu akan dibantai. Bahkan jika kamu tidak pergi membantu, kamu harus mengeluarkan beberapa air mata untuk mengungkapkan kesalahanmu. Cibir Guoran Wanita naga pucat, tetapi dia tidak menjawab Guoran, hanya diam-diam menyaksikan Long Chen membunuh para ahli ras iblis laut. Tidak diketahui apakah dia tidak berani pergi membantu atau hanya tidak mau. Ledakan Tiba-tiba, ledakan kuat datang dari dasar laut. Long Aotian dikirim terbang oleh pukulan dari Long Chen. Saat ini, dia bukan lagi tandingan Long Chen dan hanya bisa mengganggunya. Long Chen mengejar pena tua itu. Melihat altar raksasa di depan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, ada terlalu banyak iblis laut di sini, dan mereka semua datang untuk menghentikannya. Dia membunuh dan membunuh, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua, jadi Long Chen hanya melihat saat yang lebih tua menyerbu ke altar. Di sana, dia menamparkan dadanya dan meludahkan seteguk darah ke altar. Pada saat itu, dia menjadi tua seolah-olah umur panjangnya telah dilucuti. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan muncul dari bawah bumi, dan hati Long Chen bergetar. Saat firasat buruk muncul di dalam dirinya, dia segera melarikan diri ke langit. Namun, sepertinya Long Aotian sudah lama mengantisipasi hasil ini dan telah melarikan diri jauh sebelum dia. Adapun iblis laut di bawah, mereka tersesat, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bumi hancur, mengungkapkan cahaya keemasan yang memusnahkan semua yang disentuhnya. Miliaran iblis laut yang belum dibunuh Long Chen dihancurkan oleh cahaya keemasan itu. Gelang penghancur surga. Hati Long Chen bergidik ketika dia mengenali aura itu. Itu seperti kutukan jahat yang mencekik kehidupan benua surga bela diri, gelang yang memaksanya untuk menurun dan layu. Pada saat ini, dasar laut meledak, melepaskan tsunami besar. Melalui cahaya keemasan, dia melihat sepotong besar emas abadi. Meskipun itu hanya satu bagian kecil, itu sudah cukup untuk membuatnya mati lemas. Permukaan jutaan mil itu tampaknya hanya puncak gunung es. Sekarang Long Chen telah melihat legenda di balik asal-usul cincin laut surga bela diri, yang mengatakan bahwa gelang raksasa telah menabrak benua dan menciptakannya. Meskipun Long Chen mundur dengan cepat, cahaya menakutkan itu dengan cepat menyusulnya. Adapun penatua itu, dia tampak gila. Mati. Dia telah mengorbankan begitu banyak ahli dari rasnya. Mengaktifkan gelang penghancur surga telah membunuh mereka, tetapi dia menganggap itu layak jika dia bisa menyeret Long Chen juga. Long Chen dilahap oleh cahaya keemasan yang menakutkan itu, menyebabkan hati yang tak terhitung jumlahnya mengepal. Bab 2688 Kuali Dataran Tengah. Hanya ujung gelang penghancur surga yang terungkap, tetapi cahaya yang dilepaskannya telah memusnahkan semua ahli di dalam markas ras iblis laut ini. Itu adalah kaisar iblis dari ras iblis laut yang telah mengaktifkan serangan ini. Dia telah dipaksa ke titik di mana dia tidak punya pilihan lain. Long Chen memiliki hukum kesengsaraan surgawi padanya, memungkinkan dia untuk menekan semua orang lain yang dekat dengannya ke basis kultivasi yang sama dengannya. Jika itu terus berlanjut, semua iblis laut itu akan terbunuh cepat atau lambat. Oleh karena itu, sebagai kaisar, dia secara langsung mengaktifkan serangan gelang penghancur surga untuk memastikan bahwa Long Chen setidaknya menemani mereka. Dia benar-benar kejam. Di antara mereka yang terbunuh tadi adalah keturunannya sendiri. Oleh karena itu, wajahnya bengkok. Dia benar-benar kalah kali ini. Dia seharusnya tidak memprovokasi Long Chen. Atau lebih tepatnya, dia seharusnya tidak menggunakan kekuatan gelang penghancur surga untuk mencuri mutiara keberuntungan karma. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan mendalam ras iblis laut akan cukup untuk mengguncang benua surga bela diri dan membiarkan mutiara keberuntungan karma jatuh dengan mudah ke dalam saku mereka, memungkinkan mereka untuk memunculkan penguasa. Itu adalah rencana yang hebat, tetapi telah memprovokasi sarang lebah. Tapi alih-alih hanya beberapa lebah yang marah, dia telah mengeluarkan raja lebah yang menakutkan seperti Long Chen. Pakar topras iblis laut dibantai olehnya, dan satu-satunya hal yang menghibur tetua adalah bahwa begitu Long Chen dibunuh oleh gelang penghancur surga, mereka dapat membalikkan keadaan. Dari semua ahli ini, wanita nagalah yang telah terinfeksi oleh keberuntungan karma paling banyak dari mutiara. Begitu Long Chen meninggal, mutiara keberuntungan karma pasti akan memilihnya sebagai tuan. Dia akan menjadi penguasa generasi ke-6. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak, melepaskan ki hitam. Saat cincin surgawi Long Chen bergetar, seekor naga hitam berkepala dua muncul di dalamnya. Pada saat ini, raungan naga terdengar, memaksa kembali cahaya kemasan dan membawa Long Chen ke permukaan. Gelang sampah yang bahkan belum terbangun berpikir itu bisa menjebakku. Teruslah bermimpi, ejek Efil Moon. Ini adalah penampilan asli Efil Moon. Itu muncul di dalam cincin surgawi Long Chen. Selanjutnya, sisi putihnya sekarang menjadi setengah hitam. Terang dan gelap berputar satu sama lain. Long Chen dalam keadaan aneh. Long Chen, orang itu telah mengaktifkan gelang penghancur surga, menyebabkan dia kehilangan sebagian besar umur panjangnya. Membunuhnya sekarang tidak lagi berarti. Pergi, bunuh Long Aotian itu. Teriak Efil Moon. Setelah dilepaskan dari segelnya, Efil Moon dipenuhi dengan kekuatan yang ingin dilepaskannya. Awalnya, itu membutuhkan tingkat kekuatan yang sama dari Long Chen hanya untuk mengeluarkan sebagian dari kekuatannya, tetapi sekarang berbeda. Itu bisa melepaskan kekuatan penuhnya dan menggabungkannya dengan Long Chen. Meskipun Long Chen memiliki darah esensi naga biru di dalam nadinya, darah naga sejati. Pada akhirnya, nilainya terlalu rendah. Di sisi lain, Efil Moon adalah raja naga. Jika Yun Sang tidak menghancurkan tubuh fisiknya, itu bahkan mungkin maju ke leluhur naga dan membuka jalur kultifasi asli. Pada saat ini, laut meledak dan Long Aotian terbang keluar. Namun, Long Chen mengikuti tepat di belakang dengan ekor naganya dan segera menyerang. Akibatnya, lengan Long Aotian bergetar dan sisik naganya hancur. Dia menjadi berlumuran darah. Melihat dia terluka sejauh ini membangkitkan beberapa tangisan. Seseorang sekuat Long Aotian sebenarnya sepenuhnya ditekan oleh Long Chen. Aotian, ibu Long Aotian berteriak, Long Chen seperti monster, dan Long Aotian tidak cocok untuknya. Pada saat ini, tombak naga Long Aotian terbang dari tangannya. Dia tidak lagi mampu menandingi kekuatan gabungan Long Chen dan Efil Moon. Ekspresi Long Aotian benar-benar berubah. Kekuatan Efil Moon hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Long Chen sudah cukup kuat, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan melahap yang aneh juga. Kekuatan melahap ini melemahkan serangan dan pertahanan Long Aotian. Dengan dia melemah dan Long Chen menguat, dia secara alami berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Long Aotian dengan cepat membentuk segel satu tangan untuk memanggil kembali tombak naganya. Tanpa itu, tidak ada cara baginya untuk menahan ketajaman Efil Moon. Namun, segel tangannya belum selesai sebelum Long Chen memotong lengannya di bahu. Long Chen juga menendang tulang rusuknya, mematahkan setengahnya. Secara naluria, Long Chen hampir mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Long Aotian, hanya untuk mengambil apapun selain darah. Itu karena bagian atas kepala Long Aotian tidak lagi memiliki rambut, hanya keropeng berdarah. Mengambil keuntungan dari selang singkat itu, Long Aotian menendang dada Long Chen. Dia mengira ini akan memaksa Long Chen untuk mundur, tetapi dia tidak berharap Long Chen hanya berdiri di sana dan mengambil tendangannya. Ketika kakinya mendarat, ekspresinya benar-benar berubah. Seolah-olah kakinya telah mendarat di sebuah bintang raksasa. Pada saat itu, kakinya patah dan firasat buruk menguasainya. Setelah itu, tangan yang seperti kait besi mengencang di pergelangan kakinya. Berapa banyak ayah dan ibu yang patah hati karenamu? Berapa banyak orang yang darah roh, akar roh, dan tulang roh mereka diambil karena Anda? Pembalasanmu telah datang hari ini. Long Chen meraih kaki Long Aotian dan tiba-tiba menginjakan kakinya di selangkangan Long Aotian sambil menarik dengan tangannya. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, kaki Long Aotian secara paksa dicabut. Darah pelangi terciprat. Selain sebagian dari orang-orang keluarga Divine, tidak ada yang merasa simpati untuk Long Aotian. Kebanyakan orang hanya merasakan kepuasan. Long Chen, kamu berani melukai puteraku. Aku akan merobek seluruh keluargamu menjadi berkeping-keping. Raung ibu Long Aotian, wajahnya dipelintir karena marah. Long Aotian adalah favoritnya, kebanggaan dan kegembiraannya, serta harapan terbesar dalam hidupnya. Raungannya menarik penghinaan banyak orang. Tidak heran Long Aotian adalah sampah seperti itu. Itu karena dia memiliki seorang ibu yang merupakan puncak dari sampah jahat. Berpura-pura tidak mendengar apa-apa, Long Chen sekali lagi menembak setelah Long Aotian, menebas Evel Moon sementara yang terakhir menjerit kesakitan. Long Chen, karena kamu sangat kejam, jangan salahkan aku karena membunuhmu menggantikan surga. Long Kifeng tidak bisa menahan diri lagi. Setelah membentuk segel tangan, kuali suci yang mengesankan terbang keluar. Kuali dataran tengah. Setelah melihat kuali perunggu itu, semua orang terkejut. Central Plains Cauldron sebenarnya bersama keluarga Divine. Selanjutnya, Long Kifeng mengendalikannya. Pada saat ini, anggota dari lima benda suci tertinggi ini menabrak Long Chen, dan ekspresi semua orang berubah. Apakah Long Kifeng berencana menggunakan kuali dataran tengah untuk melenyapkan Long Chen? Bab 2689 Mastiff Hantu Bermata 3 Kuali perunggu adalah salah satu dari lima benda suci tertinggi, kuali dataran tengah. Keberadaannya mengguncang dunia. Kuali dataran tengah menabrak penghalang surgawi yang mengelilingi kesengsaraan dan langsung menembusnya. Zikiu Bulu surgawi taois tiba-tiba mengirim transmisi ke Yezikiu. Pedang sumber utara di tangan Yezikiu terbang menuju bulu surgawi taois. Pelan, pelan. Tepat ketika bulu surgawi taois akan ikut campur, Imam Besar menghentikannya. Senior Bulu surgawi taois terkejut. Itu adalah kuali dataran tengah. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia tidak mungkin menahan serangan darinya. Ini masih belum waktunya. Imam Besar menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, kuali dataran tengah menabrak Long Chen, meninggalkan ekor hitam panjang di kehampaan yang dilewatinya, orang-orang yang menakjubkan. Jangan takut. Bunuh saja. Siapa yang peduli dengan benda suci tertinggi? Kata Efil Moon dengan arogan. Seolah-olah telah kembali ke zamannya yang tidak takut pada langit atau bumi. Mendengar itu, Long Chen merasa lebih percaya diri. Dia tidak pernah takut berperang. Seolah-olah dia dilahirkan untuk hidup untuk pertempuran. Menghadapi kuali dataran tengah, Long Chen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia hanya khawatir Efil Moon akan terluka. Tapi karena tidak takut, dia juga tidak takut. Dia mengangkat Efil Moon dan melepaskan tebasan kekuatan penuh. Ledakan. Seluruh dunia bergidik ketika Efil Moon menebas kuali dataran tengah. Pada saat ini, cincin laut surga bela diri meledak, melepaskan pilar air ke langit dan menembus dinding ruang dunia. Tidak baik, para ahli di sekitarnya berteriak ketakutan. Hanya pilar air yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, sebilah pedang tajam menyapu kehampaan, memotong pilar air dan mengubahnya menjadi pilar es yang tenggelam kembali ke laut. Semua orang menghela nafas lega dan melirik ke arah Daois Heavenly Feather. Jika bukan karena dia, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan mati sekarang. Mereka buru-buru mengembalikan fokus mereka ke kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, Long Chen dipaksa kembali oleh kuali dataran tengah. Kekosongan di bawah kakinya terus-menerus meledak saat itu menekannya. Serangan kekuatan penuh Long Chen hanya mampu menghentikan sebagian besar kekuatan kuali dataran tengah. Namun, kelebihan kekuatan memaksanya untuk mundur. Dia menerimanya, orang-orang terkejut dan lega bahwa Long Chen telah berhasil menerima serangan dari salah satu dari lima benda suci tertinggi. Sama seperti Long Chen dipaksa kembali oleh kuali dataran tengah, lima sosok tiba-tiba menyerang pada saat yang sama. Long Aotian mendapat kesempatan untuk bernafas dan pulih dengan cepat. Oleh karena itu, dia menyerang tanpa ragu-ragu, tombak naganya menusuk ke arah Long Chen. Pada saat yang sama, Aldeville Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, Wanita Naga, dan Ye Ming juga berhenti menonton. Tanpa memikirkannya, mereka juga menyerang Long Chen. Kekuatan yang Long Chen tunjukkan sejauh ini membuat mereka merasa takut. Karena ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melenyapkannya, mereka tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Semua kekuatan Long Chen saat ini difokuskan untuk menghentikan kuali dataran tengah. Jika dia beralih untuk memblokir serangan mereka, dia akan langsung dimusnahkan oleh Central Plains Cauldron. Tercelah, prajurit Dragon Blut meraung dengan marah. Lima ahli puncak dari kekuatan yang berbeda sebenarnya bergabung melawan Long Chen di saat krisis ini. Namun, pada saat ini, sebuah panah tiba-tiba muncul di depan Long Aotian. Itu hanya tiga inci dari wajahnya sebelum dia merasakannya. Terkejut, dia membanting telapak tangannya ke panah itu. Kemudian meledak, mengguncang lengannya. Setelah pertarungannya yang panjang dan intens melawan Long Chen dan menambahkan semua lukanya, kekuatan fisiknya tidak lagi mencapai puncaknya. Bahkan kendalinya atas energi dunia telah sangat terpengaruh. Adapun Monian, dia dalam kondisi puncaknya, dan panah itu mengandung esensi dari semua pemahaman hidupnya. Oleh karena itu, Long Aotian terpaksa mundur. Sama seperti Long Chen jatuh ke dalam krisis, bukan hanya Monian yang mengambil tindakan. Yun Tian berjubah putih juga muncul di depan Aldeville Heavenwalker, memaksa yang terakhir kembali. Namong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, Si Men Tian Xiong, dan Hu Feng semuanya bergerak. Mereka tidak membiarkan serangan ini mencapai Long Chen. Mati di belakang Hu Feng awalnya berputar dengan cepat, tetapi tiba-tiba berhenti. Setelah itu, empat titik muncul di sisi yang menghadap ke langit. Hu Feng membentuk segel tangan dan menggumamkan sesuatu. Pada saat berikutnya, keempat titik itu melepaskan empat pilar cahaya ke langit, dan sebuah gerbang spasial raksasa muncul di sana. Setelah itu, gerbang spasial retak dan meledak. Sebuah cakar raksasa mengulurkan aura dunia lain ke arah wanita naga itu. Ledakan. Wanita naga itu dipaksa mundur dan kemudian menatap langit dengan kaget. Kekosongan itu retak dan pecah saat sosok raksasa keluar dari gerbang. Keberuntungan saya tidak terlalu bagus. Saya hanya memanggil mastif hantu bermata tiga. Tapi seharusnya tidak ada masalah untuk menahanmu, kata Hu Feng. Apa yang dia panggil adalah mastif hitam raksasa dan cakarnya seperti gading. Meskipun basis kultivasinya tampaknya berada di sekitar alam penggabungan surga awal, itu sangat menakutkan. Wanita naga merasakan sensasi dingin. Mata ketiga mastif ini secara khusus memberinya rasa kematian. Pada saat ini, Hu Feng melompat ke kepala mastif. Membentuk segel tangan, dia menutup matanya dan duduk. Mastif hantu bermata tiga tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Itu melesat ke arah wanita naga seperti sambaran petir hitam. Serahkan wanita naga ini padaku. Suara Hu Feng bergema di seluruh langit dan bumi. Yang kamu lakukan hanyalah memanggil monster dari dunia lain. Kamu berani menjadi begitu sombong. Marah wanita naga itu. Di matanya, Hu Feng tidak lebih dari karakter kecil. Namun, dia berani berpikir untuk memblokirnya. Dia berubah menjadi naga hitam dan cakarnya yang tajam menyapu udara. Cakar mereka bentrok dan keduanya meledak, memenuhi udara dengan darah. Wanita naga itu terkejut. Mastif hantu bermata tiga yang aneh ini sebenarnya memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, yang sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Dalam kemarahannya, dia memulai badai serangan, jadi satu naga dan satu mastif mulai bertukar pukulan ganas. Saat Hu Feng melawan wanita naga, Yun Tian menahan Blood Vian Devil Lord dan Aldeville Heaven Walker sendirian. Adapun Namong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, dan Si Men Tian Xiong, mereka menyerang Ye Ming bersama-sama. Melihat kesempatan mereka datang, Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen diam-diam mendekati Long Chen dengan senjata mereka, menunggu untuk meluncurkan pukulan fatal ketika kesempatan itu datang. Saat mereka bergerak, sesosok tubuh yang lentur menghalangi jalan mereka. Ketika mereka melihat siapa itu, mereka terkejut dan marah. Feng Fei, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin mengkhianati keluarga surgawi? Marah Ye Liang Chen. Yang menghalangi mereka justru salah satu dari empat kecambah soverein keluarga surgawi, Feng Fei. Bab 2690 Benda Surgawi Bertabrakan Dengan pedang di tangan, Feng Fei memblokir jalan Jiang Wu Chen dan Ye Liang Chen. Tindakannya ini mengejutkan semua orang. Feng Fei dengan marah berteriak, Long Ao Tian adalah aib bagi keluarga dewa. Seluruh keluarganya adalah sampah yang telah menodai kehormatan keluarga surgawi, jadi saya tidak akan mengizinkan Anda untuk membantu Long Ao Tian. Kita seharusnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Petik 2 Omong kosong apa? Jam berapa ini untuk omong kosong semacam ini? Di jalur bela diri, kapan alasan pernah diperhitungkan? Minggir, perilaku Anda sudah merupakan pengkhianatan terhadap keluarga surgawi. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Marah Ye Liang Chen. Feng Fei dengan dingin berkata, Long Chen dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tetapi bahkan sebagai musuh, itu adalah konfrontasi yang berlebihan. Jika di jalur bela diri saya tidak dapat mengalahkannya, saya akan dibunuh olehnya tanpa penyesalan. Namun, cara tercelah seperti itu merupakan penghinaan terhadap keluarga surgawi. Saya bisa mati, tetapi saya tidak akan menekuk tulang belakang saya. Jika Anda pergi, itu akan bergabung dengan penjajah. Bahkan jika Anda membunuh Long Chen, itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga surgawi. Saya tidak akan membiarkan penghujatan seperti itu kepada keluarga surgawi. Jangan paksa aku, atau kita bisa bertarung sampai mati sekarang. Orang-orang menatap kaget pada Feng Fei saat suaranya bergema di udara. Tidak ada yang menyangka bahwa sebagai sesama anggota keluarga surgawi, dia akan memiliki integritas yang jauh lebih besar daripada Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, dan Long Aotian. Dia benar-benar wanita yang kuat. Mencari kematian, Ye Liang Chen dengan marah bersiap untuk menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Wu Chen. Ye Liang Chen mengamuk, dan apa yang kamu lakukan? Ekspresi Jiang Wu Chen berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia tanpa daya berkata, dia adalah adik perempuanku. Aku tidak peduli dia benar atau salah. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Anda, Ye Liang Chen sangat marah. Jiang Wu Chen mengatakan bahwa dia tidak akan berdiri di samping Feng Fei, tetapi dia juga tidak akan membiarkannya membunuhnya. Sama seperti Ye Liang Chen bertanya-tanya apakah layak untuk berselisih dengan mereka berdua, Ziyan terbang ke Long Chen dengan sitar laut selatan. Di depan tatapan terkejut semua orang, Ziyan benar-benar menghancurkan kecapi laut selatan langsung ke Kuali Dataran Tengah. Bang! Dua benda suci tertinggi bertabrakan, tetapi anehnya, ledakan yang mengguncang surga yang diantisipasi semua orang tidak terjadi. Itu hanya tabrakan biasa. Sitar laut selatan dan Kuali Dataran Tengah mundur pada saat yang sama. Central Plains Cauldron, jika kamu tidak bangun sekarang, kapan kamu akan bangun? Ziyan tiba-tiba berteriak, tapi suaranya berbeda. Itu berisi nada yang perkasa dan agung. Berdengung. Krune Central Plains Cauldron tiba-tiba menyala dan aura suci naik. Kuali Dataran Tengah tampaknya menjadi hidup. Pada saat itu, ekspresi Long Kifeng berubah. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Central Plains Cauldron tidak lagi berada di bawah kendalinya. Cahaya surgawi Central Plains Cauldron perlahan tumbuh, dan satu demi satu Rune menyala. Setelah itu, rantai mulai muncul satu per satu. The Central Plains Cauldron sedang dikendalikan dengan enggan. Setelah melihat rantai itu, tatapan marah melesat ke arah Long Kifeng. Rantai itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang mereka tambahkan untuk mengendalikannya secara paksa. Keluarga surgawi sebenarnya telah menggunakan cara yang tercelah. Keluarga surgawi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan berani bersekongkol melawan lima benda suci tertinggi di benua surga Beladiri. Raungan marah terdengar. Lima item divine tertinggi adalah item divine alami benua surga Beladiri yang mempertahankan keberuntungan karma benua. Mereka disebut Dewa Pelindung Benua. Tetapi keluarga Dewa telah secara paksa mengendalikan salah satu dari mereka di luar kehendaknya. Keluarga Dewa menjadi dibenci karena cara orang tua Long Aotian membesarkan Long Aotian dengan mencuri darah roh, akar roh, dan tulang roh orang lain. Tapi sekarang, kemarahan itu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi cara bagi keluarga Dewa untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Ekspresi Long Kifeng sangat jelek. Setelah itu, dia dengan cepat membuat segel tangan, mencoba mengendalikan Kuali Dataran Tengah. Namun, setelah dihantam oleh Sitar Laut Selatan, Kuali Dataran Tengah tampaknya telah terbangun dari tidur nyenyaknya. Ia tidak mau lagi dikendalikan. Kuali Dataran Tengah berada dalam keadaan aneh dan perlahan terbangun. Tidak lagi merasakan ancaman apapun darinya, dia tiba-tiba menginjak udara, menembak ke arah Blood Vian Devil Lord. Blood Vian Devil Lord dan Aldeville Heavenwalker melawan Yun Tian ketika hati Blood Vian Devil Lord bergetar. Dia melihat ke belakang untuk melihat Long Chen menyerbu, dan ekspresinya benar-benar berubah. Matahari darahnya menghalangi Yun Tian saat dia mengambil menara tulangnya untuk memblokir Long Chen. Ledakan. Evil Moon menebas menara besar, dan Blood Vian Devil Lord batuk seteguk darah. Dia tidak berdaya untuk melawan di depan kekuatan ledakan Long Chen. Menara itu terlempar, dan Evil Moon menebas pinggang Blood Vian Devil Lord memotongnya menjadi dua. Mati. Long Chen tidak memberinya kesempatan dan melepaskan tebasan lagi, kali ini di kepalanya. Tiba-tiba, menara itu bergetar dan gerbang surgawi lainnya terbuka di langit. Blood Vian Devil Lord tersedot ke menara raksasa dan langsung melarikan diri melalui gerbang surgawi itu. Ini ahli lain dari dunia yang berbeda. Ini sama dengan bagaimana singa berkepala sembilan melarikan diri. Beberapa ahli tertinggi dari dunianya telah membuka gerbang antara dunia untuk menyelamatkannya. Setelah ini, Aldeville Heaven Walker menyala dengan cahaya surgawi dan tersedot ke gerbang dunia. Kemudian cakar tulang putih raksasa merobek kekosongan dan meraih Ye Ming, menyeretnya pergi. Dalam sekejap mata, semua ahli dari dunia lain yang dilawan Long Chen telah diselamatkan, selain Long Aotian dan Wanita Naga. Jika keluarga Dewa Sialan itu tidak menggunakan kuali dataran tengah, tidak satupun dari orang-orang itu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengamuk para ahli dari benua surga bela diri. Jika bukan karena kuali dataran tengah yang menghancurkan penghalang kesusahan surgawi, tidak mungkin para ahli itu berani ikut campur dalam kesusahan surgawi. Singa berkepala sembilan adalah pengecualian. Pada saat itu, penghalang belum sepenuhnya terbentuk, membuatnya menjadi ikan yang lolos dari jaring. Namun, kini ikan besar itu juga berhasil lolos. Para ahli benua telah kehilangan kesempatan terbaik mereka untuk membunuh para jenius puncak dari dunia penyerang, sehingga kebencian orang-orang terhadap keluarga Long Aotian naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah melihat para ahli yang kuat itu diselamatkan, kemarahan Long Chen melonjak. Sekarang semua usahanya tidak ada artinya. Aotian panjang. Melihat Long Aotian yang bingung, Long Chen tersenyum sinis. Dia tampak seperti macan tutul yang menatap kelinci yang ketakutan. Long Aotian segera melarikan diri, mencoba melarikan diri dari kesengsaraan. Ledakan. Namun, dia berlari langsung ke penghalang surgawi. Penghalang kesusahan surgawi telah pulih di beberapa titik, memaksanya untuk tetap berada di dalam. Bila es menusuk punggung Long Aotian dan keluar dari dadanya. Dengan goyangan lengan Long Chen, tubuh Long Aotian meledak. selamat menikmati. Terima kasih.